Kali ini saya ingin mengklarifikasi konten yang pernah saya buat judulnya adalah Prabowo Subianto tampar dan mencekik Wakil Menteri Pertanian di rapat terbatas atau rapat kabinet terbatas. Ternyata setelah mendapatkan informasi dan klarifikasi dari berbagai pihak termasuk penjelasan dari Presiden yang menyatakan itu berita tidak benar dan saya serta-merta langsung men-take down konten yang sempat beredar. Artinya saya berkesimpulan bahwa informasi yang saya terima dari Sheward maupun dari berbagai pihak itu tidak benar adanya. Untuk itu saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Pak Prabowo Subianto dan para pendukung Pak Prabowo Subianto atas konten tersebut kami tetap berkomitmen tidak akan menyebarkan hok dan fitnah dan ini pembelajaran yang terbaik buat kanan-anak bangsa dan saya sendiri. Dan yang jelas saya mengabekan opini-opini dari berbagai orang yang mengatakan bahwa Presiden sedang menutup kotoran dengan karpet merah atau apa. Saya dalam hal ini mengikuti apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa tidak terjadi insiden tersebut. Sekali lagi saya mohon maaf atas semua yang telah saya lakukan kepada Pak Prabowo Subianto dan kepada para pendukung Pak Prabowo Subianto dan saya anggap berita atau konten yang tadi saya sampaikan itu tidak ada sama sekali.